Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Amin ya robbal alamin Mas Robet PSHT Jaya Mas Robet adalah salah satu pengurus ranting sungai 9 Beserta siswa didiknya nih teman-teman lagi molak-malik titik Jadi teman-teman kita acaranya hari ini Motong ayam ya untuk persiapan nanti malam wisuda Calon warga PSHT di kota Dumai Ini ada mas Husnan, mas Ruslan Lagi memberi tutorial kepada calon warga PSHT Bagaimana caranya membelah ayam untuk dibuat lingkung Seperti itu ya teman-teman ya Ini mas Anton Mas Anton berserta mas Paijo nih teman-temanku Mas Paijo jempolnya mas Sip Jadi mas Paijo ini juga selaku pengurus ranting sungai 9 teman-teman Jadi disini kita dua ranting ya hari ini acaranya Ini ada mas Eko selaku sekretaris cabang kota Dumai Ada mas Aris Mas Jimun, mas Heri dan mas Anton Mas Giarno ini lagi nelpon nih jempolnya sikit mas Oh mas Jadi kita hari ini acaranya Motong ayam untuk persiapan nanti malam Acara wisuda Calon warga PSHT kota Dumai Tahun 2021 teman-temanku Ini gabungan antara Dumai Barat Dengan sungai 9 Dan dua ranting berjumlah kurang lebihnya 40 calon warga PSHT Dan acara ini dilakukan atau dilaksanakan di rayon bagan keladi Di tempatnya Mas Ikhrom ya Jadi bagan keladi ini adalah kelurahan termasuk kelurahan terbesar hasil pertanian di kota Dumai Ini salah satunya penghasil pisang Dan daerah pencetak para atlet atau warga PSHT kota Dumai Ini ada Mas Ikhrom Sesepuh Rayon bagan keladi Mas Giarno ketua ranting Dumai Barat Dan Mas Kamri juga Ini warga yang sudah selesai menyiapkan tugasnya yaitu pembuatan lingkung Jadi mereka istirahat ya Dan yang duduk dan yang belum selesai tetap melanjutkan Dan saya yakin perasaan mereka ini ya kacau balaulah seneng atau gimana gitu ya Karena mereka sudah capek latihan ada yang satu tahun ada yang dua tahun dan nanti malam akan diwisudakan Ini ada sesepuh calon warga PSHT Mbah Min Mbah Sugeng dan Mbah Giman Jadi di PSHT itu tidak memandang umur ya walaupun sudah tua kalau punya keinginan menjadi warga tetap terbuka ya tetap bisa Ada pamper kita Mas Yedno Ini ayam yang sudah selesai dimasak atau dibuat lingkung Ini proses pengeringan Jadi setelah kering nanti kita kemas dimasukkan ke dalam besek Seperti itu teman-temanku Oke teman-temanku mudah-mudahan ini ada manfaatnya Salam persaudaraan Salam dari channel Petani Kampung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh